Ini jadi viral terakhir kemarin di pengadilan negeri di Semarang ya Begitu ada perempuan berjilbab menisbatkan nikahnya Menisbatkan dalam bahasa kita ya Mengikrarkan pernikahannya di gereja gitu ya Nah itu menggelitik ya Akhirnya SEMA ya Kesepakatan para hakim agama nomor 2 tahun 23 Artinya baru ini ya tahun 23 ini Dijelaskan bahwa untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum Dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan Kalau dulu masih ada Selah menikah di luar negeri lalu dicatatkan di catatan sipil gitu ya Sebagai penguat perdatanya gitu Tetapi sekarang sudah dikuatkan gitu Dengan beberapa banyak kejadian kebingungan Sampai nanti pencatatan penduduk Gitu Masa dia berstatus kawin Sementara nama suami dan nama istri tidak tercantum Dia dinisbatkan dengan ibunya Karena dia tidak sesuai dengan agamanya Nah jadi kalau dia bernasapkan kepada ibunya Itu kan membuat pertanyaan lagi gitu Jangan-jangan kumpul kebo tuh Itu kan justru ketenangan yang kita harapkan dalam perkawinan Akhirnya tidak terjadi Tidak terjadi Kita repot untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial Yang itu kita sudah tidak lagi sempat berpikir yang lain akhirnya Jadi pencapaian target A untuk kita bisa bahagia menjadi tidak bisa kita ciptakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!